Intro Iya, shalom buat seluruh jemaat mesbah doa dimana saja berada Malam hari ini saya percaya kabar kita baik dan luar biasa Sehat dalam pemeliharaan Tuhan Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan Malam hari ini memuji menyembah Tuhan mencari wajahnya Apapun keadaan kita, kita mau tetap percaya Bahwa Tuhan itu Bapak yang baik Yang selalu menolong, menopang setiap kita Di dalam segala keadaan Jangan pernah menuduh Tuhan itu tidak baik Tuhan itu tidak memperhatikan Tapi biar kita mau terus angkat hati dan iman kita Kita mau perkatakan bahwa dia Tuhan yang baik bagi kita Terima kasih Bapak, kami berdoa malam ini Tuhan Terima kasih yang kau masih mengizinkan kami ada di mesbah doa Menaikan pujian penyembahan kami Biarlah apa yang kami bawa di hadapan Tuhan Jadi dupa yang harum, engkau disenangkan Tuhan Lihat pujian penyembahan kami Terima kasih Bapak, kami mau bersyukur malam ini Membawa hati dan seluruh hidup kami kepada Tuhan Terima kasih Bapak Kami naikkan syukur kami malam hari ini kepada Tuhan Engkau Bapak yang baik bagi kami Katakan bersama saudara Ku berikan syukurku Buat kebaikanmu Kami berikan syukur kami Tuhan Ku berikan syukurku Buat pertolonganmu kau jadikanku Sebab kau jadikanku Berharga di matamu Katakan kau Bapak yang baik Tuhan Kau Bapak yang baik Ku mengasihimu Lebih lagi mari bawa syukur kita kepada Tuhan Saudara Ku berikan syukurku Buat segala Buat kebaikanmu Kami berikan syukurku Kami berikan syukurku Buat pertolonganmu Tuhan Buat pertolonganmu Sebab kau jadikanku Sebab kau jadikanku Berharga Tuhan Berharga di matamu Kau Bapak yang baik Kau Bapak yang baik Kami mengasihimu Tuhan Ku mengasihimu Lebih lagi saudara Angkat hatimu kepada Tuhan Katakan Ku berikan syukurku Buat kebaikanmu Buat kebaikanmu Kami berikan syukur Kami Ku berikan syukurku Buat pertolonganmu Buat pertolonganmu Tuhan Baik Ku Mengasihimu Kami Bawa syukur kami Tuhan Dalam hadiratmu Terima kasih Buat Kebaikanmu Buat Pertolonganmu Yang tak pernah Terlambat Terima kasih Mari angkat syukurmu Kepada Tuhan sodara Percaya bahwa Pertolongan Tuhan itu datang Tepat pada waktunya Percaya bahwa dia Bapak yang Tidak pernah meninggalkan setiap Kita anak-anaknya Percaya bahwa saat Kita menaikkan syukur Tuhan akan bertindak Dalam hidup kita Lebih lagi angkat tanganmu Katakan ku naikkan syukurku Ku Naikkan syukurku Buat Kebaikanmu Tuhan Buat Kebaikanmu Katakan kami naikkan syukur Kami Tuhan Ku berikan syukurku Buat pertolonganmu Buat pertolonganmu Kau yang jadikanku Berharga di matamu Berharga di matamu Tuhan Berharga di matamu Kau Bapak yang baik Kau Bapak yang baik Berharga di matamu Tuhan Ku melebih lagi Katakan kami naikkan syukur kami Tuhan Ku berikan syukurku Buat kebaikanmu Buat kebaikanmu Kami naikkanрен Kami berikan syukur kami Kami naikkan kami Kami naikkan syukur kami Tuhan Ku berikan syukurku Buat kebaikan ku Buat kebab cuaca Kau jadikanku Semua Kau jadikanku Terima kasih Kami mengasihi-Mu Tuhan Kami mengasihi-Mu Bapak yang setia Ini hidup kami Tuhan Ini hati kami Terima kasih Terima kasih Kau Bapak yang baik Terima kasih Katakan terima kasih Tuhan Sebab Engkau menjadi Bapak yang baik Bagi setiap kami Naikkan pujian ini saudara Bapakku yang baik Sangat kami cinta Sangat ku cinta Kasih-Mu padaku Semakin nyata Semakin nyata Ku rasakan Kaulah Bapakku yang baik Penuh karunia Penuh karunia Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Bersyukur selalu Kepadamu Bapak Lebih lagi katakan Lebih lagi katakan Bapak yang baik Bapakku yang baik Sangat ku cinta Sangat ku cinta Sangat ku cinta Kasih-Mu padaku Tuhan Kasih-Mu padaku Tuhan Yes Jesus Kasih-Mu padaku Tuhan Penuh karunia Penuh karunia Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Amin Selalu Kepadamu Bapak Kepadamu Bapak Lebih lagi saudara Mari naikkan syukurmu pada Tuhan Katakan Bapakku yang baik Bapakku yang baik Sangat ku cinta Sangat ku cinta Amin Tuhan Kasih-Mu padaku Semakin nyata Kurasakan Kaulah Bapakku Kaulah Bapakku yang baik Penuh karunia Penuh karunia Kami bersyukur padamu Tuhan Kami bersyukur Yes Lord Jesus Kepadamu Bapak Kami bersyukur Kepadamu Bapak Kau penuh kasih karunia Ini syukur Ini syukur kami Tuhan Kami bawa hati yang terangkat padamu malam hari ini Tuhan Dalam segala keadaan kami Dalam segala pergumulan di hidup kami Kami mau tetap berkata Engkau Bapak kami yang baik Engkau Tuhan kami yang baik Yang tidak pernah meninggalkan tanganmu atas hidup kami Terima kasih Tuhan Bapakku yang baik Engkau sangat kami cinta Tuhan Amin Amin Kasih-Mu padaku Kasih-Mu padaku Semakin nyata Ku rasakan Allah Bapakku yang baik Amin Tuhan, amin Yesus Ku bersyukur selalu kepadamu Bapak Sebab itu kami mau mengikut Engkau Tuhan di sepanjang hidup kami Kami mau mengiring Engkau di sepanjang langkah kami Tuhan Karena Engkau lah Tuhan yang berjanji, menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami Terima kasih Tuhan ini ikrar kami di hadapan Tuhan Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup Ku yakin Tuhan anugerahmu yang mampu Ku yakin anugerahmu yang mampu Jadikanku Tambah yang berkenan selalu Mari kita angkat hati dan tangan kita Ini doa kita di hadapan Tuhan Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku Kami melepas semua hak kami Tuhan Kami melepas semua hakku untuk melenak kehendaknya di hidupku Mengiringku Yesus Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup Ku yakin anugerahnya yang mampu Ku yakin anugerahnya yang mampu Jadikanku hamba yang berkenan selalu Ini doa kami Tuhan, mengikutmu Yesus Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku Kami melepas semua hakku Kami melepas semua hak kami Tuhan Untuk mengenal engkau dan kehendakmu Mengenal kehendaknya di hidupku Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku Kami melepas semua hakku Kami melepas semua hakku Yang memampukan kami Tuhan Ini hidup kami Ini hati kami Kami bersembahkan Di atas mesbahmu Sebagai korban persembahan Yang hidup Yang hidup Bagimu Mengikut Yesus Inilah kesukaan Inilah kesukaan kami Tuhan Mengikuti engkau dan seluruh kehendakmu Dalam hidup kami Tuhan Kami melepas semua hakku Kami belajar untuk melepas semua hak kami Untuk mengenal engkau dan rencana Di dalam hidup kami ya Tuhan Di hidup kami Katakan mengiringmu Tuhan Yesus Mengiringmu Itulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan Itulah kekuatan hidup Kami yakin anugerahmu yang mampu Tuhan Yes Lord Jadikanku Hamba Yang berkenan Selalu Jadikan kami hamba Yang berkenan Di hadapanmu Tuhan Terus bawa kami Tuhan dalam rencana dan kehendakmu Bawa kami di dalam jalan-jalanmu Untuk mengiring engkau sampai pada garis akhir Urapi setiap kami Tuhan Urapi Ketika kami mendengarkan firman Engkau bukakan setiap rahasia firmanmu bagi kami Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin 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 Yaitu ketika kami mengalami kesulitan keuangan, Bu, karena keadaan yang sulit, penjualan toko pun menurun. Sedangkan biaya-biaya yang harus kami keluarkan itu sangat besar. Biaya rumah tangga, biaya uang sekolah anak-anak, semester, biaya kontrak rumah, bahkan untuk oma yang sudah jatuh tempo. Biaya bunga bank, atas pinjaman modal kerja, dan lain-lain. Sedangkan atas pinjaman, sedangkan pendapatan toko sudah tidak cukup. Jadi kami putuskan untuk menjual aset yang kami miliki. Tapi sudah dari tahun 2021 yang lalu kami pasarkan belum juga ada yang minat. Sampai akhirnya pada satu titik, semua sudah jatuh tempo. Kami harus membayar semua biaya-biaya itu. Secara manusia, kami semua begitu khawatir dan takut. Jika bulan depan kami tidak bisa bayar, nanti gimana kalau tidak bisa membayar? Tapi kami senantiasa dikuatkan di saat selalu mengikuti mesbah doa dan mesbah syukur. Dengan setia, kami ikuti selalu dari channel ibu. Ibu selalu berkata bahwa Tuhan itu mudah banget kalau mau menolong kita. Menyelesaikan masalah kita sekarang juga bisa. Tapi Tuhan itu mau melihat pertobatan dan sikap hati kita. Akhirnya saya ubah sikap hati dengan melihat masalah itu sebagai cara Tuhan untuk mendidik dan melakukan mujizat dalam hidup saya. Dalam setiap doa dan penyembahan saya selalu berkata seperti yang selalu ibu bilang dalam kotba ibu bahwa Tuhan engkau jangan jawab dulu doa kami sebelum saya sesuai dulu seperti yang Tuhan mau. Amin, amin, amin. Luar biasa saudara ya. Engkau penjunan dan saya ini hanya tanah liat. Tapi saya bilang, saya percaya Tuhan tidak akan biarkan saya meminta-minta dan dipermalukan. Dan akhirnya pada saat-saat hampir waktunya pada saat-saat sudah rasanya di akhir penantian benar-benar aset kami pun laku terjual. Puji Tuhan. Puji Tuhan ibu kami sekeluarga bersyukur karena bisa melunasi semua hutang-hutang bank dan biaya-biaya lainnya. Memang Tuhan Yesus itu luar biasa tidak pernah terlambat menolong kita asalkan kita mau sungguh-sungguh bertobat dan mengubah sikap hati kita menurut seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Saya juga mau berterima kasih buat ibu Debbie yang sudah dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang selalu menjadi kekuatan di dalam kami menghadapi masalah-masalah. Amin Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga serta seluruh timis badoa dan misbas yukur. Puji Tuhan. Saudara satu kesaksian yang luar biasa di mana semuanya sudah mau jatuh tempo. Rasanya waktunya sudah hampir habis tapi jual aset dari tahun lalu tidak laku-laku. Tapi puji Tuhan di dalam penantian takut, khawatir ibu ini mengerti. Seperti yang selalu saya sampaikan di dalam kotba-kotba saya bahwa untuk menjawab masalah kita, menolong persoalan kita bagi Tuhan itu tidak sulit. Hanya semudah dia berfirman. Tapi Tuhan mau dari setiap masalah itu kita mengerti maksud dan rencana Tuhan. Jadi ibu ini berdoa Tuhan ya jangan jawab doa saya sebelum saya ini dibuat ya memahami rencana Tuhan dalam hidup saya dan saya menjadi seperti yang Tuhan mau. Puji Tuhan saat ibu itu berdoa dan berserah dia tidak lagi menuntut Tuhan. Apa yang terjadi asetnya laku di tanggal, di waktu yang tepat di saat mereka harus membayar semua tagihan. Luar biasa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih ibu buat kesaksiannya yang luar biasa. Ya kita semua jadi yakin dan semakin percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang-orang yang selalu mau mengandalkan dia dan mengerti rencananya. Ya baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin sudah selesai dengan imamat pasal 13 tentang sakit kusta. Bagaimana orang yang sakit kusta itu tidak boleh ada dalam perkemahan, mereka harus diisolasi dulu 7 hari, 7 hari belum sembuh juga tambah 7 hari lagi jadi 14 hari. Jadi kenapa? Karena itu penyakit yang sangat menular pada waktu itu, belum ditemukan vaksinnya, belum ditemukan obatnya. Tuhan tidak mau seluruh bangsa itu tercemar dan tertular penyakit kusta. Baik kita akan melanjutkan pembacaan sekarang imamat 14. Tuhan berfirman kepada Musa inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta. Pada hari pentahirannya ia harus dibawa kepada imam dan imam harus pergi keluar perkemahan. Kalau menurut pemeriksaan imam penyakit itu kusta, itu telah sembuh daripadanya, maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil dua ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kermisi dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembeli di atas belanga tanah berisi air mengalir, tetapi burung yang masih hidup haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras, kain kermisi dan hisop. Lalu bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah burung yang sudah disembeli di atas air mengalir itu. Kemudian ia harus memercik tujuh kali kepada orang yang akan ditahirkan dari kusta itu dan dengan demikian mentahirkan dia. Lalu burung yang hidup itu haruslah dilepaskannya ke padang. Ia dikatakan di sana, orang yang akan ditahirkan itu haruslah mencuci pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya dan membasu tubuhnya dengan air, maka ia menjadi tahir. Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan, tetapi harus tinggal di luar perkemahannya sendiri tujuh hari lamanya. Maka pada hari yang ketujuh itu ia harus mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis, bahkan segala bulu harus dicukur. Pakainya dicuci dan tubuhnya dibasu dengan air, maka ia menjadi tahir. Kita melihat di sini saudara Tuhan menyuruh agar orang yang sakit kusta kalau sudah sembuh untuk bergabung kembali boleh, tetapi harus benar-benar ditahirkan dengan mempersembahkan ia burung sebagai korban. Ayat yang ke sepuluh pada hari ke delapan, ia harus mengambil dua ekor domba jantan yang tidak bercelah dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercelah dan tiga persepuluh eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban sajian beserta satu lok minyak. Imam yang melakukan pentahiran itu harus menempatkan orang yang akan ditahirkan bersama-sama dengan persembahan di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Dan ia harus mengambil domba jantan yang seekor mempersembahkannya sebagai korban salah bersama-sama dengan minyak yang satu lok itu. Dan ia harus mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Tiga belas, domba jantan itu harus disembelinya di tempat orang menyembeli korban penghapus dosa dan korban bakaran di tempat kudus. Ya karena korban penebus salah, karena sorban penebus salah begitu juga korban penghapus dosa adalah bagian imam. Itulah bagian maha kudus. Imam harus mengambil sedikit dari darah tebusan salah itu dan harus membubukan pada cuping telinga kanan dari orang yang akan ditahirkan dan pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan. Imam harus mengambil sedikit dari minyak yang satu lok itu dan menuangnya ke telapak tangan kiri imam sendiri. Ia harus mencelupkan jarinya ke dalam minyak yang ditelapak tangan kanan kiri itu dan sedikit minyak itu harus dipercikkan dengan jarinya tujuh kali di hadapan Tuhan. Dari minyak selebihnya imam harus membubu sedikit pada cuping telinga kanan orang itu pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya di tempat mana ada darah tebusan sudah dibubukan. Dan apa yang tinggal dari minyak itu haruslah dibubukan pada kepala orang yang akan ditahirkan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan imam harus mempersembahkan korban penghapus dosa dengan demikian mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan dari kenajisannya dan sesudah itu ia harus menyembeli korban bakaran. 20. Kemudian imam harus mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian di atas mesbah. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu maka ia akan menjadi tahir. Jadi kita lihat saudara disini Tuhan mengatur tentang bagaimana orang kusta itu harus ditahirkan kalau dia sudah sembuh. Dikatakan disana ya kita baca ini saudara tetapi jika orang itu miskin dan tidak mampu ia harus mengambil domba jantan seekor saja sebagai tebusan tebusan salah untuk persembahan. Unjukkan supaya diadakan pendamaian bagi orang itu. Juga sepersepuluh eva tepung yang terbaik dengan dia terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian dan korban lok minyak. Dan lagi dua ekor burung tekukur dan dua ekor burung merpati sekedar kemampuannya yang seekor harus menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi harus menjadi korban bakaran. Pada hari yang kedelapan ia harus membawa semuanya untuk pentahirannya kepada imam. Kedepan pintu kema pertemuan di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus mengambil domba tembusan salah dari minyak yang satu lok itu. Lalu imam harus mempersembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. 25. Ia harus menyembeli domba tebusan salah dan imam harus mengambil sedikit dari darah tersebut tebusan salah itu dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan orang itu pada ibu jari tangan kanan, juga pada orang itu pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanannya. Dan imam harus menuang sedikit dari minyak itu. Jadi minyaknya itu sedikit dituang saudara ya ke telapak tangan kirinya sendiri. Lalu sedikit dari minyak itu harusnya dipercihkan oleh imam dengan jari kanannya ya tujuh kali di hadapan Tuhan. Kemudian imam harus membubuh sedikit dari minyak itu pada cuping telinga kanan orang itu yang akan ditahirkan pada ibu jari tangan kanannya dan pada ibu jari kaki kanannya. di tempat mana dibubuhi darah tebusan salah itu. Dan minyak selebihnya haruslah dibubuhkan pada kedua orang yang akan ditahirkan supaya kepala orang yang akan ditahirkan. Supaya kepala orang yang ditahirkan itu di hadapan Tuhan ya. Supaya kepala orang yang ditahirkan di hadapan Tuhan itu pendamaian bagi orang di hadapan Tuhan. Lalu ia harus mempersembahkan seekor dari kedua burung tekukur atau anak burung merpati lalu yang dibawa orang itu sekedar kemampuannya. Yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Di samping korban sajian dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang yang akan ditahirkan di hadapan Tuhan. Ya sampai di situ dulu kita akan lanjutkan besok sodara sampai ayat 33 ya 32 besok kita akan lanjutkan bagaimana orang yang kena kusta itu harus ditahirkan. Mari kita tunjukkan kepala kita mau berdoa. Terima kasih Bapak engkau mengajarkan kepada kami malam ini lewat kebenaran firmanmu segala hal tentang bagaimana kami harus tahir dan kudus di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati dalam setiap rumah tangga suami, istri, anak-anak kami hidup takut akan Tuhan. Hidup sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Para suami, istri, anak-anak semuanya hidup dalam kekudusan. Tuhan lepaskan semua yang terikat dengan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Mungkin ada di antara keluarga, anak kami, teman kami, siapapun yang terikat. Roper selingkuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak siap mereka yang mau sungguh-sungguh keluar dari ikatan dosa, narkoba, minuman keras, rokok, dan semua perjudian, semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan yang terikat dengan game online, handphone kami tolak. Tuhan berkati setiap anak-anak yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Nyatakan perbedaan Tuhan. Kau juga terus memberkati mereka yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian, ketakutan, kekhawatiran. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Tuhan berkati Bapak untuk setiap anak-anakmu yang setia mencari Engkau yang sedang terbaring sakit hari-hari ini. Tuhan jama dan lawat. Mungkin itu keluarga kami atau siapapun yang di luar sana. Kami berdoa kesembuhan terjadi. Mari tumpang tangan di bagian yang sakit atau taruh tanganmu di dada, Saudara. Perkatakan aku percaya aku sehat, aku sembuh. Tidak ada satu pun sakit penyakit dalam tubuhku karena Tuhan yang memberikan aku kemenangan dan kesembuhan. Ampuni salah dan dosa kami, kuduskan hidup kami. Berkati setiap mereka yang terlirit masalah hutang piutang, masalah ekonomi keluarga yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Kami berdoa Bapak untuk setiap mereka yang punya kerinduan, ingin punya anak, dibukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Engkau percayakan keturunan ilahi yang berkekurangan yang kecukupi. Kami angkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa kami dengan kemakmuran keadilan. Hukum boleh ditegakkan di atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran TNI Polri, kabinet yang ada. Tuhan terus taruh roh takut akan Tuhan. Agar bangsa kami sungguh-sungguh menjadi bangsa yang benar. Diberkati tanahnya, lautnya, udaranya, gunungnya, pertaniannya, perkebunan, pertambangan, peternakannya. Diberkati Tuhan. Indonesia menjadi negara yang makmur dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkati semua penduduknya, hujan pertobatan tercura, orang-orang berbalik dari dosa dan datang kepada kebenaran. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Menyerahkan Tuhan untuk setiap mereka yang hari-hari ini sedang bergumul untuk menjual aset atau apapun Tuhan turut bekerja. Kami percaya Engkau memberkati bangsa-bangsa di lima benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah anugerahmu turun atas setiap kami yang sakit disembuhkan, yang berbahan berat, Engkau beri kelegaan. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat dari ala Bapak. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan ala rohol kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau. Yesus selamanya ku menyembahmu.